Ibis laknat, kau harus mampus di tanganku, biar aku yang menghabisi nyawanya Sekar Sari, seharusnya kau sudah kembali ke tempat gurumu Tidak mau Kali ini kita akan mengupas karakter Sekar Sari yang diperankan si cantik Yuriko Palastika Di film ini Yuriko Palastika melakukan petualangan bersama pendekar 212 Di sini ada adegan Yuriko Palastika yang cukup menantang Dapat banget cudesnya, seksinya, amarahnya, bikin para penjahat gemes dibuatnya Oke, langsung aja Berawal petualangannya bersama pendekar gendeng 212 Membawa dirinya ke tempat persembunyian kaki tangan para setan darah Misinya yaitu menyelamatkan peranan jaya yang dijadikan tawanan oleh para begundal Tiga setan itu Sekar Sari terjebak di suatu tempat yang menyeramkan Dimana Yuriko Sablang berhasil menyelamatkannya Ketika mereka menyusuri lokasi dimana peranan jaya dibawa oleh para begundal Ketika dirinya Sekar Sari harus dihadapkan dengan pilihan menjadi taruhan menjadi tawanan Ditukar dengan peranan jaya Dengan kondisi badan tertutup Dia harus rela menjadi tameng Perjanjian demi menyelamatkan peranan jaya Namun mereka justru dikelabui dan dijebak oleh komplotan setan tersebut Sekar Sari justru diculik oleh setan pikulan dan Yuriko Sablang Masuk terjebak dan ditawan Dalam kondisi badan tertutup Sekar Sari tidak berdaya Tubuhnya dipanggul Dibawa ke tempat persemayaman Setan pikulan Disinilah adegan dimulai Adegan sembur-semburan Ketika dimana si botak yaitu setan pikulan Hendak menguik-uik Sekar Sari yang dalam keadaan lemah Si botak ini memaksa memberikan minuman Terhadap Sekar Sari Pikir si botak ini Biar dia bisa Lebih hot melayani Birahi setan pikulan Sekar Sari disuruh minum dulu Sekar Sari dengan pengis menuruti Meneguk minuman tersebut Namun menyemburkan ke wajah Si botak yang tengah Birahi Di film ini peran Yuriko Prastika lumayan ekstrim Dia harus menghadapi Dua kali percobaan Pemberkuasaan Walaupun selalu berhasil Digagalkan Justru itu menjadi nilai plus Bagi penonton Sepertinya di film ini Sutradara ini menampilkan Sensualitas Dengan cara halus Dan beralur cerita Memposisikan karakter Sekar Sari Sebagai sosok wanita tangguh Yang tak terkalahkan Film ini menggunakan Jawah judul Petualangan para pendekar Berlanjut sampai ke session berikutnya Yaitu menumpas Dan merebut Cambuk pusaka Dari tangan baga sepati Film ini juga menonjolkan Cerita tentang arti persahabatan Adegan romantis Dan manja Ketika Sekar Sari Diperlakukan Seperti anak kecil Membuat film ini terlihat So sweet Adegan dimana Sekar Sari gendong-gendongan Dan pengembaraan Yang penuh sukacita Dan bersama-sama Darah menghadapi Para gerombolan Petualangan Yang mencekam Harus bertemu Dengan berbagai pendekar Yang menghadang Dan mengancam Nyawa mereka Pertempurannya Dengan sehatan darah Ketika mereka Harus menyelesa Menyelamatkan Peranan jaya Yang disiksa Dan dijadikan Tawanan Perimbas Sekar Sari Harus jadi Taman Umpan Diberdaya oleh Setan Kikulan Dan hampir saja Diperkosa oleh Salah satu Setan darah Sekar Sari Berhasil membuat Lawan-lawannya Tak berdaya Dan tewas di tangannya Di film ini juga Terlibat Drama percintaan Ketika Sekar Sari Harus dihadapkan Terhadap Dua pilihan Memilih Peranan jaya Ataukah Persahabatan Bersama Berusablon Namun Di ending cerita Sekar Sari Justru memilih Tinggal bersama Peranan jaya Di pulau Tempat Bantai Sepati Tinggal Sableng pun Taw akan Permasalahan Mereka Dan mengerti Viro pun harus Berlalu Dan melanjutkan Pengembaraannya Oke guys Itu jadi perjalanan Toko Sekar Sari Yang diperankan Yurika Plastika Terima kasih Terima kasih.